Halo telur, jumpa lagi di Kabar Ponek Persebaya Info kali ini berkaitan dengan Robertino Bucliara Robertino Bucliara dibastikan akan menopi untuk waktu yang lama usai menerima tagling kasar dari pemain busa mania Borneo Dikutip dari Persebaya.id, tulang berdis patah, pemulihan operasi 6 bulan Ya, tagling horor Wahyudi akhiri musim Bucliara Tidak akan ada lagi nama Robertino Bucliara dalam daftar susunan pemain Persebaya di Gojek Liga 1 2018 Pemain asal Argentina itu harus mengakhiri musim lebih cepat akibat cedera parah yang diteritanya Ya, tagling guntingan dari belakang yang dilakukan pemain Borneo FC Wahyudi Hamisi mematahkan tulang batis kaki kanan Bucliara Bisa cerita sedikit gimana kondisinya Robertino sekarang? Ya, Robertino tadi kena tagling pemain Borneo di hengkel kiri Dan memang kondisinya parah tapi kita coba masih lihat antara persembangan berikutnya Pak Pito demikian berkeliara di Sabah tadi malam langsung dilarikan ke rumah sakit Setelah dihajar Wahyudi pada menit ke-19 pertandingan Kita lagi live ini Pak Pito Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan Dokter rumah sakit ortopedi Surabaya Menyatakan bahwa Pak Pito harus menjalani operasi untuk memulihkan patah tulang yang dialami Operasi akan dilakukan besok karena menunggu MRI yang baru bisa dilakukan Senin besok Pagi ini Pak Pito berpemintaan kepada tim dan seluruh penggemar bersebaya Dalam Instagramnya Pak Pito menuliskan Saya sangat sedih lebih dari apapun Karena tidak dapat membantu tim di tahap terakhir dan paling penting dalam kompetisi ini Kata Bucliara Terima kasih banyak atas dukungan seluruh bonek Salam Satunya Liwani Di akun Instagramnya Bucliara menyertakan regaman momen ketika kakinya digunting dari belakang oleh Wahyudi Tanpa ampun Bucliara yang tengah melakukan akselerasi membawa bola menuju jantung pertahanan Burnil FC Dihantam dari belakang oleh Wahyudi Bucliara pun terkapar dan langsung dilarikan ke rumah sakit Dokter tim bersebaya Pratama Wijaksana menjelaskan bahwa Bucliara mengalami patah tulang petis kiri serta daropek kepada ligamen ankle-nya Kondisi yang dialami Bucliara menyebabkan dia mengakhiri musim lebih cepat Karena proses pemulihan pasca operasi membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan Presiden bersebaya Asyul Ananda sangat bersedih dengan kejadian yang menimpa Bucliara Kehilangan Robert Dino tentu merupakan pukulan besar bagi kami Dia salah satu panetan tim dan sosok yang sangat profesional Kami berharap apa yang terjadi pada Dino dan pada banyak pemain lain di Liga Indonesia bisa membuka mata dan hati banyak pihak Bahwa ini kejadian yang seharusnya bisa di preventif kalau sportivitas benar-benar sejaga dan dikawal Dino bukanlah yang pertama dan saya khawatir bukan yang terakhir kata Asyul Bucliara adalah salah seorang pemain terpenting bersebaya Perannya di lini tengah tak tergantingkan Mobilitas dan visi bermainnya menjadi ruh permainan Green Force Semoga Robert Dino Bucliara bisa kembali lagi menjadi ruh permainan bersebaya Terima kasih dulu salam satunya Liwani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!